Dengan last pick dari Saber sendiri, ini agak berbahaya ya. Karena lawannya punya Harley dan juga punya kaja. Kaja itu loh, kajanya sebenernya yang menjadi permasalahan utama nantinya untuk Geek Fam Junior sendiri. Jadi gue tadi pikirnya, oke mereka bakal main marksman yang safe, Bruno bisa flying tackle ke belakang, nah ke depan. Dia bakal bisa nge-dodge. Tapi dengan pemilihan seperti ini Sabernya bukan main sebagai midliner gitu loh. Sabernya akan bermain di stand-up dan midlinernya bakal pelan banget. Untuk Geek Fam ke keliru wave-nya. Apa? Ya, tapi Hans yang memagai Retribution tadi mungkin di last second ya. Oh, Pak Pulung dan juga Umawa. Akhirnya Ice Borknya yang tetap menjadi jungler. Setelah tebakannya Pak Pulung hampir benar Sabernya yang lebih ke arah sideliner. Tapi kita lihat di sini pergerakan dari kedua member dan dari Geek Fam memaksakan Jack Lee menggunakan Flameshot di detik awal-awal. Tapi tampaknya Dewa balance pressure di bagian atas di sini, Pak Pulung. Ya, itu dia tadi yang udah dilakukan oleh pemain dari Geek Fam ID di awal-awal. Mereka memberikan kejutan lagi aja Sabernya langsung diarahkan menuju ke area side. hampir aja Harley-nya di awal-awal. Kalau sampai tadi kena itu akan menjadi kerugian yang sangat-sangat fatal sekali. Sementara itu masih sampai permainan yang dikeluarkan oleh kedua tim ini. Yes, benar Pak. Kita lihat game yang cukup pasif berbeda di game yang pertama di mana kedua tim cukup action ya, di mana actionnya banyak banget. Dan kita lihat di sini kedua jungler masih cukup sabar, masih cukup... jungler-nya masih aman-aman aja, tidak ada pressure dari sisi Geek Fam maupun dari sisi Dewa. Kita lihat Turtle akan spawn dalam waktu 25 detik, tetapi tampaknya kedua tim juga masih belum... adanya commit fight atau commit yang namanya lane di sini. Masih sabar aja, masih tidak mau terlalu tergesa-gesa di sini. Dan kalau ngelihat dari komposisi mungkin Omoa sebentar lagi tetapi tampaknya di sini... tiga member dari Dewa sudah mengisi bagian top lane, tetapi tampaknya Geek Fam masih cukup kesit... untuk kabur dari situasi tersebut. Kalau ngelihat dari komposisi ini Omoa, siapa yang lebih unggul di early game? Di early game, gue bilang Dewa mulai dari early sampai di early game sih. Karena untuk damage output dari Geek sendiri ini tidak terlalu bagus sebenarnya. Oh, tetapi tidak pakai LS Insanity dan juga Abyssal Arrow berhasil dengan Flicker Vince mendapatkan First Blood. Tetapi di sini Jack Lee dan juga Samo Hata harus terpukul mundur mengetahui HP... dari mereka sangat-sangat low, Pak Pulung. Wow, bahkan tadi Selena lihat aja sambil dengan Sol Eter garotnya dipakai semuanya... masuk ke dalam satu outer tarik itu hilang udah Hayabusa. Karena mereka tadi berkesempatan dengan LS Insanity sebelumnya... yaitu menggerus HP yang dimiliki oleh Hayabusa tersebut. Gak mau menyianyiakan dan juga Altamis udah hilang satu kali. Dia gak boleh mengulang kesalahan di game yang pertama di mana tadi Hayabusa yang gak performing gak harus mendapatkan coklat. Di game kedua, mereka harus cepat melakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan kemenangan apabila ingin menyamakan kedudukan. Yes, bener banget kita lihat Dewa di sini. Udah mulai poking Kara Lord akan di Fomit Kai. Itu menjadi pertanyaan mengetahui Geek sudah mengetahui informasi tersebut dan langsung berotasi. Dan bahkan Turtle yang pertama langsung di reset begitu saja. Altamis tidak mau terlalu terburu-buru tetapi tampaknya Deadly Magic di bagian atas. Akan menumbangkan seorang Saber 2 melawan satu terlalu tidak bisa ditahan lagi oleh seorang Uzumaris. Tetapi tampaknya di sini Geek memiliki momentum untuk mungkin bergerak arah Turtle. Akankah di komit itu menjadi pertanyaan. Altamis sudah dari samping nge-flat mas Insanity dikeluarkan tetapi tampaknya Retribution masih cukup. Altamisnya cukup low tapi tampaknya dengan Selena masih bisa men-take down seorang Hayabusa di sini. Fenrir menjadi targetnya. Fenrir akankah dibesakabur tetapi tampaknya Abyssal Arrow yang connect. Men-standard tampaknya double kill untuk Selena Pak Bulung. Wow! Ada satu Quad Shadow lagi di game kedua yang salah arah lagi Pak. Di game pertama dikeprank sama Lordnya. Di game yang kedua di-standard Quad Shadow ada Selena Pak di dalam rumputan Pak. Langsung siap digaruk dimakan tadi nyawanya dengan soli teratasi garuknya sementara juga di atas sana. Oh my god. Langsung menghilangkan aja. Itu dia! Bukan derajatnya yang diangkat tapi kajanya yang diangkat nyawanya yang diangkat Pak. Hilang sudah. Hilang. Bener. Satu kombo. Dan langsung aja harus terpik off begitu saja. Dan kini Geek Fam mereka cukup pede dengan empat kill point yang dikemas di early game di sini. Dan tampaknya di sini Dewa mereka harus berhati-hati dari early game. Tadi mungkin Om Wawa udah sebut Om Wawa lebih suka komposisi early gamenya dari Dewa. Tetapi tampaknya di sini Geek Fam yang lebih memaksimalkan potensi mereka di early game. Kenapa begitu Om Wawa? Tidak bisa menahan Pofius di sini setapan yang cukup baik tetapi tampaknya off camera moon akan terpik off di bagian atas. Oke Om Wawa lanjut ke pertanyaan kenapa mungkin Geek Fam lebih bisa memunggu early gamenya di sini. Ya kalau kita lihat dari Geek Fam mereka sangat memaksimalkan sih dengan anaknya Sabre dengan si Selena yang top lane. Ganking dilakukan berulang kali juga mengarah ke top lane gitu loh. Jadi untuk Dewanya mereka bingung jadi mau cover yang mana di bawah atau atas karena di bawahnya juga. Mereka ketika coba untuk dapetin poin kill banyak ini mereka harus lebih dari satu pemain untuk bisa masuk. Dan gue rasa untuk Altami sendiri lebih baik untuk meningkatkan jumlah goal terlebih dahulu untuk mencari item sebelum join fightnya karena sudah mulai terlihat juga semakin sering dia join dari fightnya semakin banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Geek Fam sendiri seperti yang sekarang. Yap dan Lordnya eh Lord lagi turtle-nya pun berhasil langsung diambil lagi sementara lapu-lapu ada di korban Last Insanity dibakar-bakar Kufre ditembak langsung Flapshotnya langsung menaikkan rap punggung udah ada satu shadow kill juga namun dilompatin oleh Maepish yang menggunakan Pofius. Engkau mau pergi kemana hilang sudah kajanya burungnya langsung dipukul. Hilang sudah nyawanya wow. Hilang sudah nyawanya empat member tadi tertumbangkan dari teman-teman dari Dewa dan Geek Fam kembali memimpin pertandingan kembali memimpin di menit yang ke-6 ini. Mereka mendapatkan ruang gerak lebih mereka mengontrol map dan kita lihat objektif pun lebih dipimpin oleh teman-teman Geek Fam kalau ngintip dari item lagi dan lagi yang ngomong-ngomong apa yang kita bisa lihat. Ya untuk itemnya memang tak tekan banget untuk Dewanya Geek mereka punya Selina. Nah inilah kalau kita melihat ada Selina betar untuk menang di duel di early-nya. Itu namanya yang di duel sudah di luarkan tetapi tampaknya wow. Hampir saja Pak Pulung. Iya loh Tauronersnya hampir aja loh barusan loh. Wow. Hampir saja Pak Pulung tetapi tampaknya dua member bahkan tiga member dari Dewa sudah memasuki bagian bawah Uzumaris menjadi target tetapi tampaknya Uzumaris mengetahui hal itu dan langsung main save main turret Serena backup Samuka arah Samohate memberikan informasi Oh Moon menggunakan flicker tetapi tampaknya belum connect. Tiga member mengisi Geek mengisi bagian bawah tetapi tampaknya mengetahui informasi itu Dewa langsung mundur saja di sini Pak Pulung. Wah ini diserang balik sih harusnya sama pemain dari Geek Fam. Ini bentar lagi dilompatin lagi nih ayah busanya. Engkau mau pergi kemana satu hit terakhir dan menghilang sudah ayah busanya solo kill aja dari Poveus. Begitu baik hal yang dilakukan oleh player tersebut. Sebenarnya tadi di meja gue udah dikularkan langsung ke arah Xboxnya tapi Xbox masih cukup tebal karena tidak ada poker trick yang begitu banyak yang bisa dihantarkan masuk ke dalam tubuh dari Xboxnya Om Wawa. Ayah busanya again and again harus berhasil diculik sendirian bahkan di bagian bawah. Untuk kajanya nggak gerak sama sekali diangkat lagi derajatnya oleh Sema. Oh my God ini Dewa United mereka ketinggalan jauh banget sih di early terserang ya. Selinanya bersama Rafaela disini sukses untuk membawa Geek Fam memenangkan di early-nya. Dan bahkan untuk Geek sendiri melihat dari draft mereka memang mereka pengen menutup game ini dengan cukup cepat. Mereka punya saber yang kita tahu nanti untuk semakin lama game berjalan saber akan semakin buruk dari memberikan damage output. So sekarang tinggal tergantung dari Geek Fam apakah mereka akan memberikan pressure ke bagian depan. Terutama dengan adanya Povius yang diambil oleh MFZ. Ini bahaya banget untuk Poviusnya berulang kali pemain-pemain dari Dewa bahkan ngedash di depan mata dari MFZ gitu loh. Bahkan kayak busa. What shadow depan mukanya Povius? Well itu langsung dilompatin dengan adanya demonic force. So let's go ini pulung. Iya dan ada beberapa pemain tadi yang dimiliki oleh pemain Dewa United. Seperti terjadi di MPL kemarin. Menantang Maut Om. Iya. Kayak memancing Maut untuk mendekati ke arah dirinya. Ke arah hero yang dia gunakan gitu loh. Coba untuk bermain-main. Waduh baik banget. Holy Baptism pun nanti langsung dikeluarkan begitu aja. Efek stunnya pun langsung bertambah. Demon Porja dikeluarkan lagi. Udah nanti lompat indah. Langsung terlihat tepat berada di tengah-tengah dari Land of Dawn. Tapi mega kemarin juga didaparkan Flameshot. Kali ini juga kajiannya gak mau gak bisa pergi. Gak bisa kabur. Dan dia pun harus terbang melayang menuju ke basenya. Dengan hanya tinggal nama saja. Wow. Double kill. Disecure oleh MyFZ dengan Flameshotnya tadi connect. Dan kajiannya harus tersungkur yang kelima kalinya. Dan kita lihat disini. Lord yang pertama akan hadir dalam 20 detik. Kurang dari 20 detik. Dan Geek mereka bener-bener nyaman dengan kepemimpinan mereka. Bener-bener menang tiga lane. Dan bahkan mengontrol mapnya bagus banget. Menang dari teamfight. Menang dari segi gold. Dan juga menang dari objektif. Om Wawa replaynya. Yes. Ini udah menang segalanya untuk Geekcam sekarang. Tinggal kesalahan dari yang mereka perbuat sendiri. Yang akan membuat mereka kehilangan game yang kedua ya. Semisal mereka lakukan juga lihat kombo dari Flameshot. Bersama dengan Firestack. Fire Missile. Pas banget. Pas banget tadi. So selinanya. Kalau kita lihat disini selinanya dengan 6 kill. Jadi Finch nya bener-bener aktif banget di early nya. MyFZ juga demikian. Belum lagi coveran dari Rapture ini. Udah komposisi yang terbaik seharusnya untuk Geek Fam Junior. Karena mereka punya hans. Mereka tau banget. Fighter jungler adalah yang terbaik dari segi strategi mereka sekarang. Dan lihat ini. Dari Dewa. Tidak ada tanda-tanda kalau mereka ingin mendekat ke arah Lord yang pertama. Ini 10. Lihat. Mereka sepertinya ingin merelakan aja bagaimana Lord ini. Om Wawanya Lord pertama. Memang belum terlalu kuat. Tapi tetap. Dengan adanya Lord. Berarti ada daya dobrak yang bertambah dari pemain Geek Fam Junior itu sendiri. Hanya tinggal bagaimana Dewa mempertahankan. Restart nya dengan ketertinggalan yang mereka milikin. Ini dia item-itemnya Om Waw. Bahkan dari sabernya sendiri punya jarak yang cukup jauh. Dengan hero-hero yang dimiliki oleh pemain Dewa loh. Iya. Heptasis. Hunter Strike. Malfik itu udah sakit banget. Dan bakal mengarah ke War X. Dan untuk kajian sendiri harus membeli Dreadnought Armor. Ini agar bisa meminimalkan damage. Rugi. Iya tapi cuma satu dan juga dua. Sisanya Pauvius, Solina dan Gravella. Semuanya adalah pemberi damage dari segi mage. Sedangkan Holy Crystal akan menjadi item berikutnya untuk Kajian. Cuman untuk yang lainnya sendiri ya gak terlalu maksimal lah. Sebenernya dari Dewa. Mereka punya Harley. Mereka punya Hebusa. Tapi Harley nya bahkan ke pressure. Abis-abisan Jack Lee tidak bisa berbuat terlalu banyak memang. Karena ketika dia melompat ke bagian depan itu ada trap gimana-mana. Kalaupun bukan trap abyssal arrow yang nancep di kepalanya 30. Iya. Wah wah ini Dominant Ice pun kali ini udah langsung dimiliki juga oleh Pauvius nya. Lordnya siap untuk menabrak masuk walaupun Will bisa mendobrak secara langsung dengan mengangkat kakinya. Tapi setidaknya udah bisa membantu untuk bisa mendapatkan satu input target. Sedikit lagi SP Trisa tapi masih bisa ditahan di tengah. Apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi itu? Di mana Hayabusa yang menjadi korban dari Pauvius Solo. Lagi dan lagi. Harus menghilang sementara di tempat yang berbeda juga. Sudah ada pertempuran yang terjadi. Disabernya mencoba untuk mengecek pergerakan. Dari pemain ini. Dengan oleh Dewa Itat. Yaitu Labu-Labu. Dan dia pun selamat. Sementara langsung yang tinggi dikeluarkan. Mereka masih punya satu web minion. Udah ada Flameshot juga. Bestar terbuka dengan sangat lebarnya. Kemenangan seperti yang akan menjadi milik dari Geekfam Junior. Dengan skor 2-0 tanpa balas. Wow. 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 2-0 tanpa balas. Bener banget Pak Ulung Geekfam.